Kitab Wahyu, Pasal 20 Kerajaan Seribu Tahun Aku melihat malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut. Di tangannya juga ada sebuah rantai besar. Malaikat itu menangkap ular besar, si ular tua itu. Ular besar itu ialah iblis atau setan. Malaikat mengikatnya selama seribu tahun. Malaikat melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutupnya serta memasang meterai di atasnya. Jadi ular tidak dapat menipu bangsa-bangsa sampai masa seribu tahun itu berakhir. Setelah masa itu, ular itu akan dilepaskan untuk sementara. Kemudian aku melihat beberapa tahta dan orang yang duduk di atasnya. Mereka menerima kuasa menghakimi. Aku juga melihat jiwa orang yang telah dipenggal kepalanya karena mereka bersaksi tentang Yesus dan firman Allah. Mereka tidak menyembah binatang itu atau patungnya. Mereka tidak menerima tanda binatang itu pada dahi atau pada tangannya. Mereka hidup kembali dan memerintah bersama Kristus selama seribu tahun. Orang mati yang lain tidak bangkit sebelum masa yang seribu tahun itu berakhir. Itulah kebangkitan pertama. Betapa bahagianya dan kudusnya mereka yang turut ambil bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian kedua tidak lagi berkuasa atas mereka. Mereka akan menjadi imam bagi Allah dan Kristus. Mereka akan memerintah bersama dia selama seribu tahun. Tipuan Setan Apabila masa seribu tahun itu berakhir, setan akan dilepaskan dari penjaranya. Setan akan pergi menipu bangsa-bangsa di seluruh bumi. Gok dan Magok setan akan mengumpulkan orang untuk berperang. Jumlah mereka sama banyaknya dengan pasir di laut. Pasukan setan akan pergi ke seluruh dataran bumi. Mereka akan mengepung perkemahan umat Allah dan kota yang dikasihi Allah. Tetapi api turun dari langit dan menghanguskannya. Setan yang telah menipu mereka telah dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang bersama binatang dan nabi palsu. Di sana mereka akan disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Orang di bumi dihakimi Kemudian aku melihat tahta putih yang besar Aku melihat yang duduk di atasnya Bumi dan langit pergi dari hadapannya dan lenyap Kemudian aku melihat orang mati besar dan kecil berdiri di hadapan tahta itu Kemudian kitab kehidupan dibuka Kitab-kitab lain juga dibuka Mereka dihakimi menurut perbuatannya Perbuatannya telah tertulis di dalam kitab-kitab itu Laut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya Maut dan kerajaan maut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya Mereka masing-masing dihakimi menurut perbuatannya Kemudian maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api Itulah kematian yang kedua Setiap orang yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan itu akan dilemparkan ke dalam lautan api Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!